musik musik ada-ada aja ketemu Narsuk jaman dulu waktu masih jadi wartawan terus sekarang emang gue niatnya tuh lagi pengen lagi kangen liputan ah jelek banget sih gue ngomongnya ah jelek banget sih gue ngomongnya ya gue lagi kangen liputan banget pas banget tadi ketemu Bang Ruhut Narsuk gue jaman jadi wartawan dulu terus sekarang gue mau ke Jakarta Art Week muncus ada di stasiun MRT Istora Mandiri sekarang nih lagi di stasiun MRT Pan Mawati kita liat nanti artwork disana ada apa pokoknya tentang rambut makanya hari ini rambut gue gak diapapain abis kerama sekeringnya kayak gini karena gue mau percaya diri dengan rambut gue yang apa adanya oke mari kita lanjut mari 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 jadi sekalian nanti gue mau kasih tau juga tata cara naik MRT sebenernya harusnya sih udah pada tau karena udah berapa bulan kan yang ini MRT beroperasi di Jakarta itu hal yang luar biasa banget yang harus disyukurin gue serius banget gue seneng banget kita akan naik MRT itu gue malu diliatin orang udah, sebenernya tuh bisa pake flash atau e-money tapi karena gue gak tau ini isinya berapa tapi nanti pas nge-tap tau emang harus di lagi jadi ini kita bisa pake single trip dari MRT tapi gak boleh lewat dari seminggu kalo lewat dari seminggu nanti tuh udah gak bisa dipake lagi ini ada pacaranya sebelah diri tuh diem kalo mau jalan sebelah sini itu sebelah sini kalo misalnya lo diem mau jalani sebelah kanan karena sebelah kanan itu untuk orang yang buru-buru hari kita tunggu keretanya by the way kalo misalnya lagi namun gue masih ini duduknya kok berdirinya jangan biar ngebelik ini karena ini tempat orang keluar kita berdirinya disini jadi biarin orang keluar dulu baru tinggal umat biar tertip pemiksa terus stasiun akhir stasiun berundaran haru stasiun berundaran haru stasiun berundaran haru jadi siapa yang gak seneng ya transport masing buku ini jangan lupa sekarang mungkin ingin terus kalo gak udah ngeri mati juga bisa gitu stasiun cipete raya stasiun cipete raya semua malam udah mudah gue juga berharap tempat nih jalan terintegrasi di seluruh jalan luka jadi orang-orang gak perlu merasai kemacetan lagi gak mungkin tapi gue sekarang selamat menikmati sekarang udah nyampe di store romandiri terus kita mau liat upload dari 10 perempuan yang mengedepankan asli yang rambut ini tuh kayak penjelasan Jakarta aku kayak gitu perempuan bicara ini coba kita liat rambut aku, kata aku ini rambutku kayaknya ada kakak kelas gue deh ini kakak kelas gue baik kak kakak kelas gue ke SMP oke Jakarta Art Week itu tuh programnya diprakarsai oleh MRA terus kerjasama sama Pemprov RKI Jakarta ini tuh gagasan baru supaya Jakarta tuh diminati sama warganya juga sama kalau misalkan ada wisatawan yang datang tuh ada instalasi-instalasi seni rupa dan ini semua seni mana perempuan nah perempuan tuh ingin mengajak gini-gini rambut itu kan semuanya tuh berbeda ya ada yang kritik, ada yang lurus ada yang afro gitu jadi karena rambut itu adalah akuatannya perempuan berbeda-beda jadi disini tuh seniman-seniman ini mengajak perempuan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing jadi perempuan saling mendukung perempuan untuk perempuan dimanapun anda berada ayo berkarya asik kayak motivator gue kita akan mengitari karya-karya 10 seniman perempuan ini semua foto-foto juga disana dan pengen lihat biasanya kan ada penjelasannya tuh apa-apa-apanya oh iya mau ngasih tau juga kan sekarang lagi banyak banget nih event-event art jadi buat temen-temen yang mungkin belum suka seni segala macem ya bisa dilihat dulu penjelasannya baru kadang-kadang kalo ada artinya tuh yang relate sama kita tuh bisa ngena tuh nendang di hati jujur gue sendiri juga untuk seni rupa jadi juga baru-baru ini juga sukanya baru beberapa tahun terakhir karena kan gue tuh sukanya sebenernya seni pertunjukan seni panggung tapi seni panggung pun aja membutuhkan seni rupa untuk set panggungnya jadi disitu gue mulai kayak mengapresiasi sebenernya kemarin tuh gue ada foto-foto juga di mana di karyanya yang di stasiun nemartistora cuma malem-malem gue tuh abis dari part Jakarta dari JCC terus gue pengen ngeliat karya-karyanya kayak udah gelap gitu foto-fotonya ntar gue insert dulu pasti liat sekarang kan nih lagi terang-derang bisa melihat dengan jelas karyanya lalu liat di artworknya liat di artworknya tukis deh tukis deh yang mana ini ini kayak ini kayak kita liat nanya langsung angklepnya gue bacain kalo perlu makna rambut aku kata wadah setiap wanita memiliki karakter yang berbeda dan berhak untuk menyorakkan pikirannya serta mangetan gantinya seorang wanita juga harus mampu mempunyai pendirian yang kuat memiliki rasa cinta yang besar kepada diri sendiri dan melalui karyanya Patricia Untario ingin menunjukkan bahwa cara mengekspresikan diri setiap individu tidak bisa menjadi penentu atau halangan dalam mencapai prestasi dan tujuan hidup setinggi-tingginya ya sebenernya tuh rambut gue bagusan keriting kayak gini apa lurus sih? menurut lo gimana fun? hmm kalo lagi gini keriting juga bagus dong oh gitu gue berasa kayak marimar sih kalo rambut gue kayak gini gimana goyangannya marimar? kurang dong gue tuh malu kalo di depan umum memang ini dirumah apa? kurang kibat saya kurang tau asik marimar marimar kaya diri yang macan ya? anjir jangan diri yang macan lah pokoknya? sama marimar 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 rosa linda marimar rosa linda marimar rosa linda maria mercedes nah ini karya dari kak teresia agustina sitompul jadi kalo abis gue baca konkletnya soal profilnya teresia jadi teresia itu adalah seniman perempuan yang juga suka mengajak orang selainnya untuk menjaga lingkungan tau sendiri Jakarta sekarang nih kondusinya lagi parah banget ini aja gue merasa bersalah jangan menutup buka gue dengan masker ini relief banget nih sama gue jadi ini karya karya risang daru jadi katanya dulu sejak di sekolah suka dikatain sama temen-temennya rambutnya tuh kayak singa dia tuh nyaman kalo di blow kalo di kuncir hampir sama sih sama gue tadinya aja hampir pas bikin vlog ini maunya gue di blow kan jadi intinya harus mulai percaya diri jadi kita kayak pulang deh udah sangat panas sekali tadi pas berangkat kan belum sempet kita ngantik musik kemari nah ini kartunya tetapkan disini abis itu disini ada pilihan isi ulang kan touchscreen pilih tujuan pilih tujuan pilih tujuan itu mau ke Fatmawati jadi 9.000 uang kertas ini sebenernya nah untuk mencetak struk pilih cetak struk gak usah cetak struk karena nanti sampah kertas banyak ini kembalinya udah ada nih gimana dia tuh kembalinya lah itu di ujung oh iya kembalinya seribu ini sudah bisa digunakan single trip ya dari selain 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 kaget sumpah gua kagetan tahu jadi gua mau iket rambut kerap panas pengusahan kok nggak ada iket rambut gua kok iya awan ini ya Jadi kan kita udah kelar nih, melihat karya seni yang memaknai rambut berhubung panas, jadi rambut ini saya kucir dulu Bukan karena gak pede kok guys, karena panas biar ringkes aja gitu, biar geraknya tuh emak gitu Gimana? Geraknya enak ya Gimana? Geraknya enak Itu jangan kerjain gue nih, eh gak apa-apa deh disini sepi, nah disini sepi nih gue bisa lebih ekspresin Gue mau jatuh rica, ngapain-ngapain Jangan, aneh-ngapain Jangan sampe keanehan gue keliatan orang Kalo disini tuh kayak, eh tapi kita jangan sampe salah Ini, gue pernah soalnya Ini bukannya kebundaran hatinya sih Cuma kadang-kadang nih kan tampilannya tuh suka bikin kita lupa karena sama Jadi kesana dong Kita kesana Iya Cuma itu entah kalo gue gak bisa ekspresif kalo juga liatin orang Kenapa ya, orang tuh kalo lagi ada orang nge-flop gitu ya di tempat umum Gue bukanya dikit-dikit Terus kayak Gak ngeri gitu Tak di judge Kayaknya sih baik sih ibu-ibunya gue nya aja Aku sepulsa lah kan Gak nah Tengah Tengah Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.